ini kebanjiran loh ini kelihatan ini kelihatannya sampai dibuat sarang nyamuk mobil ini disini kita menemukan kejadian wujud lagi di mobil ini ceria ini ada akarnya dong wah panjang loh ini sampai ke sini juga di k ia i i Terima kasih telah menonton Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Autor Tiling Dan sekarang kita kedatangan mobil Daihatsu Ceria Mobil ini seperti namanya, yang jelas mobil ini membuat kita ceria Dan kondisi mobil ini tentu saja tidak begitu ceria-ceria amat Karena kondisi mobil ini lumayan kotor pada bagian eksterior dan juga bagian interiornya Dilihat dari kondisi mobil ini memang sepertinya mobil ini sudah lama tidak digunakan Hingga bagian interiornya sangat kotor pada bagian kulit jok sudah mulai berjamur Dan pada bagian lantai dasarnya sudah basah-basah Sehingga kondisi interior yang kotor seperti ini jika tidak segera dibersihkan Dapat memicu timbulnya Hal-hal yang tidak diingat seperti jebolnya lantai dasar Bau yang tidak sedap dan juga mengundang serangga untuk tinggal di dalam mobil ini Terima kasih telah menonton! Setelah selesai kita cek fungsi-fungsi dan juga kondisi interior dan eksteriornya Sekarang langsung saja kita lanjutkan ke proses pembongkaran bagian interiornya Mobil ini akan kita kerjakan full detailing bagian interiornya saja Pada proses pembongkaran ini akan kita bongkar total Mulai dari jokar berdasar hingga trim-trimnya akan kita turunkan semuanya Agar proses pembersihannya bisa berjalan dengan maksimal Dan juga dapat menjangkau kotoran-kotoran yang letaknya di bagian-bagian yang tertutup oleh interiornya Komet William Oke Kali ini kita berada di mobil ceria Ini saya ketinggalan untuk melepas pekerjaan Tidak tahu soalnya lagi dibongkar Tempatnya ini sempit Tapi tidak tahu Dan kali ini saya ingin menunjukkan bagian cutpadnya ini bukan cuma banjir tapi juga ada, wah ini kayak tipis kuning ini nggak tahu apa ini ada lagi kayak oh larva nyamuk ini ya ini banyak sekali ini kelihatan ya ini sampai kayak gitu ini nggak tahu sampai airnya ini berapa lama di sini sampai kayak gitu kondisinya ya bisa dibilang memperhatinkan ini kebanjiran loh ini kelihatan ini sampai dibuat sarang nyamuk mobil ini ini mobil yang sangat imut menurut saya kecil-kecilnya berrawit di bagian lantai juga ada indikasi karetnya ini nggak tahu nanti soalnya kan bekas banjir ya siapa tahu nanti lantainya juga ada karetnya juga untuk dashboard sudah mulai menjamur ini putih-putih ini plafon-plafon sangat kotor juga jadi jamur-jamur dan udah bekas tangan ini banyak kayak mobil-mobil lebih lama ya kayak Penter sama Isuzu Penter ya ini ubahnya cukup kita besikan menggunakan Spon Magic nantinya ini sangat disayangkan tadi ketinggalan mungkin untuk dulu aja yang bisa kita update untuk mobil ceria kalau kalian penasaran nih jangan lupa nonton videonya sampai full bye-bye selamat menikmati 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 di sini kita menemukan jejadian discounts lagi di mobil ini ceri ceria ini ada akarnya dong Wah, panjang lho ini Sampai kesini juga Ini gak tau akad dari apa Tapi ini lucu sekali, wah disana juga ada ternyata Hebat, hebat mobil itu Saya gak habis pikir ini untuk mobil yang tumbuh akadnya ini Ini bahaya juga untuk kabel-kabel Untuk airnya ini, genangan air Bahaya untuk kabel, takutnya konslet bila ada kabel yang Terkelupas gitu Tapi yang bikin saya Iya Lanjut lagi Ini yang bikin saya kaget ini Ini pohon atau mobil ini Sampai panjang kayak gitu ini Oke, nantinya kita bersihkan semua bagian lantai Sebenernya mobil ini kita bersihkan semua bagian lantai Karpet, jok Dan juga trim-crim-crimnya Kita akan review sedikit untuk bodi Untuk bodi Sudah gak Berupa bodi Ini kasar sekali, jetnya sudah hilang Jetnya sudah hilang Setelah selesai kita turunkan untuk bagian karpet dasar Lanjut ke proses pembersihannya Menggunakan high pressure cleaner Untuk mengekstrak kotoran-kotoran dan juga noda Yang ada di dalam serat karpet dasarnya Setelah kita ekstrak keluar hingga bersih Dan air yang muncul dari dalam karpet dasarnya bening Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan proses Shampoo atau pembersihan menggunakan deterjen Agar makin bersih dan wangi Setelah itu akan kita keringkan di bawah Terik sinar matahari secara langsung Untuk memastikan pengeringan pada bagian karpet dasar ini Benar-benar maksimal Karena jika tidak benar-benar kering Bisa menimbulkan bau lagi saat dimasukkan ke dalam kabin mobil Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Pada bagian interior lanjut ke proses Pemasangan jog trim dan kartu dasarnya Pemasangan bagian interior mobil ini harus kita pasang secara presisi dan juga rapat Agar tidak terjadi suara-suara ataupun gap renggang pada masing-masing baut dan juga clipnya Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa klik like subscribe dan nyalakan loncengnya Tunggu video kami dan see you next time